Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Hai teman-teman, perkenalkan saya Hanifah Fitriani Dari Gunus Jepang, Man 1 Magetan, Amalan Candra Hirani Permakilan dari kuatir cabang gerakan tangga Magetan Saya sebagai peserta kegiatan Moka Karya Ambejana Kuatir Daerah Gerakan Tamuka Jawa Timur tahun 2020 Akan menyampaikan rencana kegiatan saya Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia Memiliki dampak yang begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan Tak terkecuali dalam dunia pendidikan Melihat situasi dan kondisi yang seperti ini Membuat dunia pendidikan menjadi terhambat Yang terpaksa harus diriburkan Dan diganti sistem pembelajaran dengan online Atau daring di rumah masing-masing Banyak hal yang menjadi penghalang sistem pembelajaran seperti ini Antara lain, keterbatasan dalam menjangkau sinyal Orang tua yang gaptek akan teknologi Orang tua yang belum menguasai materi Sehingga hal ini menjadi kendala pembelajaran daring di era new normal Sebagai anggota pramuka Sepatutnya kita ikut andil dan peduli kepada masyarakat Hal tersebut sesuai dengan dasar derma pramuka yang kelima Yaitu rela menolong dan tabah Terutama pada era new normal seperti ini Upaya yang dapat kita lakukan Yaitu membantu para tenaga pengajar yang terdampak kondisi tersebut Dengan melakukan sistem pembelajaran home visit Dan mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan di era new normal Dengan latar belakang kondisi tersebut Saya bermaksud merencanakan kegiatan dengan judul Giat Bakti Pramuka Peduli Terhadap Masyarakat di Era New Normal Yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 Sampai dengan 30 September 2020 Tujuan dari kegiatan tersebut Merupakan bentuk wujud bakti kepada masyarakat Yaitu turut menyukseskan program pembelajaran daring atau online Dengan membantu para tenaga pengajar Sekaligus mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di era new normal Selain itu juga sebagai bentuk penerapan dasar derma pramuka yang kelima Kegiatan ini ditujukan untuk para anggota pramuka siaga Dan masyarakat sekitar khususnya di wilayah Magetan Dimana terdapat 3 titik wilayah yang akan diambil Yaitu Desa Kerajaan Kecamatan Parang Desa Silotinatah Kecamatan Nyari Boyo Desa Dukuh Kecamatan Bundok Ada pun gambaran dari kegiatan tersebut adalah Membantu para tenaga pengajar yang telah membentuk sistem pembelajaran home visit Dengan kelompok belajar kecil yang akan dilaksanakan 2 kali pertemuan setiap minggunya selama 1 bulan Menggunakan materi pelajaran sekolah dasar dan metode bimbingan belajar Dan kiat mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di era new normal Dengan sistem kelompok belajar kecil inilah Sebagai penerapan protokol kesehatan di masa new normal Yang belum diperbolehkan pembelajaran tata muka seperti biasanya Selain itu juga mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di era new normal Guna memberikan pemahaman lebih terhadap masyarakat sekitar Dimana kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan penuh Yang tiap titik wilayahnya dilakukan 2 kali pertemuan selama seminggunya Sebelum kegiatan home visit dan sosialisasi ini dilaksanakan Tetap diterapkan protokol kesehatan Seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari saling bersentuhan Guna menjaga kesehatan antar sesama Selain itu, sasaran dari kegiatan tersebut akan mendapatkan stimulus dalam bentuk makanan dan minuman sehat Guna menjaga imunitas Tim pelaksana dari kegiatan ini berasal dari gugus depan 1 Magetan Ambalan Chandra Kirana Yang nantinya akan dibentuk 3 tim yang tiap timnya terdiri dari 4 orang Kekuatan dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan ini memiliki impak yang besar bagi dunia pendidikan Sehingga akan tetap terlaksana Dan pada akhirnya akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat sekitar Akan pentingnya menjaga protokol kesehatan Sedangkan kelemahan dari kegiatan ini adalah Bahwa kita harus tetap waspada akan kondisi yang seperti ini Dan harus menerapkan dengan ketat protokol kesehatan yang ada bagi tenaga pengajar, siswa, maupun organisasi yang melaksanakan Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat Utamanya kepada Pertama, para tenaga pengajar yang akan merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut Kedua, para siswa anggota pramuka siaga yang terdampak akan merasa terbantu akan adanya kegiatan tersebut Ketiga, organisasi yang menyelenggarakan mendapat sarana guna menyalurkan wujud bakti dan kepedulian kepada masyarakat Keempat, orang tua siswa akan merasa terbantu karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan gap tech akan teknologi Kelima, masyarakat sekitar akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di era new normal Dan manfaat lainnya adalah untuk para still hoarder yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini Seperti UMKN yang terimbas akan adanya dampak dari pandemi ini Berikut rencana anggaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Demikian yang dapat saya sampaikan Besar harapan untuk dapat terlaksananya kegiatan tersebut Sekian dari saya, diujakkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah Selamat menikmati